Oke guys selanjutnya ke match keempat ya antara Burfors melawan dari IHC Esports kita lihat aja guys ya Mashiro pake nolan, Zora dia pake roger ya dan pertandingan yang cukup penting menang melawan IHC Esports menang juga melawan tren to kill sehingga ini akan membuat kalau satunya brute force memenangkan game kali ini mereka akan menghentikan bagaimana dominasi dari homeboys dan menantikan nanti di match yang ke-6 ethan 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 belum ada yang muncul di bagian itu yang membuat pemicu tim fight untuk IHC Esports mereka lebih percaya diri untuk maju ke depan dan Vorbit kayaknya itu lebih berat ya karena ingat Vorbit adalah target utama dari teman-teman brute force sebagai nolan tentunya Mashiro matanya akan selalu menuju tentunya ke Vorbit karena Vorbit itu yang paling bisa menumbangkan either itu Black March atau bahkan mungkin Mashiro dan gak ada lagi target utama mereka untuk mengejar ke arah ih, vangornya guys itu masih akan terlalu jauh dan lihat di sini Zora memasak menunjukkan seorang cottage tapi kayaknya tidak terlalu wise karena melihat adanya Mashiro stay inbound position menuju ke arah turtle adalah jawaban yang utama nah perbedaan menuju ke arah Barats mungkin tidak bisa melakukan zoning out seperti Terisla tapi Barats bisa menghentikan the power of retribution Profesor ya 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 setuju di sini mungkin Marbon harus targetin ke arah Zeksaura langsung langsung aja karena lagi-lagi ya kalau kita ngomongin perbedaan penalti zone dari Aizen dan juga Marbon ya Marbon cuma satu target gitu loh sementara Aizen dia bisa lima-limanya even Black March dengan purify itu bisa ketrigger di sana Alhamdulillah sekalem ini tertanya mau dicolek Kak Zeksaura dia lebih memilih jauh Zeksaura dulu guys level 4 belum ada di tangan dari soreng eh tak pakai Marbon stand by opposition dan Aizen harus siapin body block harus disiapkan untuk karena kalau tidak dia bisa mendengar wujudnya asalnya kenyaknya wujudnya yang dapet guys wala marbonnya tubang guys ya oke yang MI keempat ultimate yang cukup bagus dan Ethan dia langsung benar-benar mengeksekus dengan Minion Fury dan itu belum dipadukan lo kombo-nya dengan Forbit karena terbukti dengan adanya Aizen yang menjadi CEOs yang dan Zeksaura juga yang melakukan eksekusi yang manis wuih eh eh tipis banget lu 4BIT dengan adanya gue cekin sedikit hampir saja 1 fan ada strike berhasil mendapatkan ngawal dari 4BIT tapi yang lebih beruntung adalah dimana Black March kali ini Black March tidak berhasil mengenai dengan sosok tombak yang dia miliki Spear of Destruction nya Miss mungkin akan ada beda cerita ya kalau 4BIT tadi kena Spear of Destruction lagi lagi thanks karena tiba-tiba Ethan juga hadir di sana untuk bisa menyelamatkan dengan ada motivation roar sedikit dan balik lagi menuju ke item Bebex dia sudah selesai dengan adanya warax begitu juga dengan adanya alhamdulillah aja guys ya masih belum cukup untuk bisa menumbangkan Ethan kayaknya next item nya bakal langsung menuju ke flash of the Asis apalagi dia melihat bahwa Mashiro memiliki build up damage yang sangat-sangat cepat apalagi kayaknya dia bakal menuju langsung ke Hunter Strike jadi dengan penetration yang tinggi otomatis mereka memilih untuk langsung heal up cover dengan adanya flash of the Asis mereka ingin bermain berlima atau berempat oke tapi lihat terus mereka membalaskan keadaannya terima kasih terima kasih terima kasih sama-sama tumbang guys ya hehehe 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 waduh 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 eheh eh gajah di guduh dibalikin bos eh eh lulu lulu waduh nice banget sih jauh-jauh 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 itu vangor waduh Black March langsung kena semburan maut ini kuatnya minta ampun masih belum akan di-stop tentunya dari snowballing yang terjadi karena terbukti lihat bagaimana perbedaan 2000 gold antar individu Mashiro versus Zek Zahra sehingga perbedaan Nolan dan juga kali ini dengan ada Endless Battle yang sudah disesakan Lori Roger akan menambah daya dobrak lagi tabrakan yang bisa dilakukan oleh IHC Esports apalagi Ethan Reddy sesaat lagi dengan ticker yang dia miliki dan mungkin nifatnya akan ada di arah Tartal atau walaupun tidak di arah Tartal dia akan memancing sebelum Tartal ada supaya nanti The Power of Retribution dari suara Zahra ini akan up-free tidak ada konten sama sekali Mas Shiro melihat ada pergerakan dia masih menuju ke atas dan ketinggalan 2000 gold ini kayaknya agak cukup nggak wise kalau mereka tetap memaksa menuju ke dalam teamfight ya terus kalau kita ngomongin soal Guinevere sebagai rumor tadinya ketika Zek Zahra diangkat dengan adanya Valtry Quayam tapi kita tahu sendiri ini adalah rumor Guinevere jadi nggak bakal punya damage yang cukup tentunya untuk melakukan eksekusi ke-5 iya wala 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 nih marbonnya guys guys hehehe 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 penyel penyel ini itan bener-bener nggak takut untuk mengeluarkan seekernya loh dia bener-bener mau ngecover karena bebeks apalagi bebeksnya juga udah punya war akse dia udah cukup untuk mampu melakukan Svelvent untuk melakukan survivability di area mid lane tapi permasalahan utamanya tadi merupakan dia nggak target ke time boxing gara-gara backstand dan penalti zone iya sama Flickr Buzadak eh Masiro waduh nggak bisa guys menurutku kalau kita ngomongin soal bagaimana gerakan yang dilakukan apalagi dengan Flickr dan itu hanya memicu kojik dengan pikirnya aja dan sekarang gerakan vera ekstrak defensif mau nggak mau dikeluarkan tapi enggak bisa guys sulit ya guys ya ini tidak akan ada gunanya untuk tim IAC sport ia kelebih mengganas untuk membalikan kembali kanan dan Masiro jujur aku kayaknya kelihatin apunya jawaban untuk apapun dia mau coba tenung bagi seorang bebex gak bisa menunjukkan rosa forbit terlalu jauh covernya terlalu kuat dari dari Ethan Masiro dia secara tidak sudah langsung berada di dalam respect move cukup setuju apalagi melihat Masiro yang sekarang sudah tumbang tiga kali sama seperti marbon sama seperti kojik juga dan permasalah utamanya adalah karena kalau kita ngomongin soal bagaimana Nolan ini ini harus snowballing tapi kalau misalkan semua ini nggak berhasil ya udah dia bakal menunggu terlebih dahulu untuk sampai minimal eh eh tercancel gitu ya guys ya apalagi kita lihat Aizen dia sudah selesai dengan Queen Swings item yang sempat di redesign menambahkan pasif terbaru juga tapi tidak melupakan pasif yang lamanya itu di rework ini mana kita tahu sendiri sebelumnya akan menambahkan saja untuk tentunya semua ini miliki tapi sekarang dia udah punya ada image reduction yang tentunya ada sedang ini dipadukan lagi dengan adanya tentunya convert terhadap HP yang hilang menjadi tambahan untuk damage apalagi kan dia udah punya expert group di dalam retetan dari itemnya dan itu yang membuat kayaknya cocok juga untuk Teris lah dia sustain tapi dia juga punya damage Oke jadi keduanya sangat masuk dan sedangkan Fanger menunjukkan batang hidungnya jujur ya kalau rom-rom seperti gonever rom-rom seperti Franco itu jangan sampai munculin muka sih B dia harus hilang kalau bisa lo of vision biar orang-orang itu nggak tahu di mana dia berada dan dia tiba-tiba mainin pria ya kan mungkin kalau ngomongin elemen of surprise ya semenjak first blood yang pertama tadi ya vengar langsung hilang momentumnya sih ya udah kayak langsung hilang tempo dia juga udah bisa dibilang kayak lebih pelan untuk mainnya dia nggak berani untuk mencoba lagi tapi di bagian mid game seperti ini yang dimana dia harusnya nggak kelihatan tapi dia mau menunjukkan tubuhnya dimana dia menunjukkan bahwa ada informasi bahwa brute force bertempetan di lane atau di area jungle sehingga brute force nggak bakal bisa set up kalau misalkan udah kayak gini dan bebex akan mencari cara untuk nanti bisa di cover sama Ethan karena itu itu percaya diri banget untuk bisa ngecover dengan cepat dan Roger Thunder belt ini dia sempet aku mention bahwa memang Roger dengan dengan build hybridnya endless barrel war Axe lalu ada tender belt dia akan sangat kuat sekali hybrid defense akan terus bertambah dan itu akan sangat bersinergi dengan adanya pasif dari warform Oh iya sederhana kita lihat di depan sana perpasukan RT-brote force mereka tidak bisa menghentikan pergerakan dari tv-ac yang berada di atas minual terpatu lain dan sosok-sosok masyiro golemun menunjukkan harusnya masih aman sih guys masih aman masih aman masih aman dan seperti yang nggak lebih baik dan kayaknya masih aman dan kembali 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 tapi kayaknya mereka disengage mereka mau melakukan endgame dengan cepat mereka memilih untuk reset terlebih dahulu menantikan bagaimana Lord yang akan muncul atau melakukan pick-off di area jungle untuk lebih pastinya for sure nantinya point kill akan menjadi daya dobrak dan objektif juga untuk mereka bisa melakukan endgame lihat di sini konti fans yang terlalu jauh dikasihkan ke arah Valentinanya geser tulad yang kedua jadi tidak bisa mereka kontes sekalipun bisa mereka kontes dan mereka berhasil mendapatkan retributionnya gimana caranya masih mendapatkan level yang sama ada bebeks besides to be a pro when he's was the first to top of the leader for to goliya jadi top global baru habis itu dia jadi atau mendeside untuk jadi pro players keelosius bebek dia udah muncul pertama kalinya tentu dengan Brody sangat identik sekali dengan hero tersebut tapi sekarang dia udah mulai shifting menuju ke area dari fighter fighter gold main untuk memenangkan pressure match up early game dan tentunya dengan item yang begitu sangat menyakitkan Hunter strike male vikror bahkan next itemnya kalau misalkan menuju ke immortal bebeks bakal mampu untuk mengeksekusi teman-teman dari berfors dengan mudah apalagi kalau ngomongin soal hybrid event nggak semuanya punya hybrid event nggak semuanya punya physical event juga dan kalau ngomongin Masiro dia nggak bakal dengan bebas bisa melakukan Lord yang kedua guys ya mengetahui bahwa memang kita lihat aja guys Oke para pasukan dari tempat force mereka kakinya tidak akan kenalkan dor mereka kebutuhan paintime untuk t-5 supaya Moskofi dan topeng bangor eh bangor terdeteksi waduh itu Zora untuk banyak kena ethan muset itu Black Mars ya kebana ya malah mati guys dia guys Aduh ngeri sih guys bisa sih ini endgame bro pokoknya kuncinya kalau gotlernya udah mati bisa guys buat speedpust guys bisa di-end gitu ya Hai pengor mati juga is gila sih lagi guys kembali gigi guys gigi guys Wow udah sih berarti Brood Force udah pasti nggak itu sih setelah ini kita akan menyaksikan pertandingan untuk IHC Oke lah kita lanjut ke match selanjutnya guys bye bye selamat menikmati selamat menikmati M cardi